perhatikan gambar berikut berikut merupakan gambar tanaman yang diletakkan secara mendatar pertanyaannya adalah Satria melakukan percobaan dengan meletakkan pot tanaman seperti pada gambar kondisi tanaman tersebut setelah beberapa minggu adalah kita lihat posisi tanaman adalah mendatar dalam hal ini terdapat dua peristiwa yang dapat dijelaskan dengan gambar yaitu yang pertama fototropisme dan yang kedua yaitu geotropisme kita bahas yang pertama yaitu fototropisme ini merupakan suatu gerak pada tanaman yang ketika ada sinar matahari maka batang tanaman ini akan membelok atau bergerak menuju arah datangnya sinar yang biasa disebut dengan fototropisme kemudian yang kedua geotropisme ini merupakan gerak akar yang selalu menuju ke arah pusat bumi jadi di dalam dibalik pot ini tanaman yang diletakkan mendatar awalnya akarnya akan seperti ini kemudian lama-kelamaan setelah beberapa minggu mungkin tanaman ini akan bergerak menuju pusat bumi akan membelok ke menuju pusat bumi karena adanya gravitasi sehingga jawabannya adalah kondisi tanaman tersebut setelah beberapa minggu adalah yang A arah tumbuh akar menuju ke pusat bumi perhatikan gambar percobaan Ingenhaus berikut ini percobaan Ingenhaus dilakukan pada tanaman air salah satu contohnya adalah Hidrilla verticillata pertanyaannya adalah berdasarkan percobaan pernyataan yang sesuai adalah kita ingat kembali mengenai percobaan Ingenhaus percobaan Ingenhaus ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan gas O2 dari mana kita tahu bahwa fotosintesis menghasilkan gas O2 kita lihat bahwa ketika sinar matahari masuk maka proses fotosintesis akan berlangsung kita tahu bahwa fotosintesis itu bahannya adalah CO2 dan H2O H2O atau air ini diambil dari lingkungan kita bisa mengecek dari gambar X gambar X ini merupakan suatu corong yang bagian atasnya telah berkurang kandungan airnya atau mulai terbentuk rongga udara ini membuktikan bahwa tanaman Hidrilla verticillata menggunakan H2O untuk proses fotosintesis dan ketika proses fotosintesis ini berlangsung maka akan ada gelembung-gelembung udara yang naik ke atas dan mengisi bagian atas dari corong gelembung-gelembung inilah yang kita maksudkan sebagai hasil fotosintesis yaitu oksigen sehingga pernyataan yang benar adalah D. proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen perhatikan teks artikel berikut artikel ini mengenai tingkah laku ikan punggung berduri ikan punggung berduri adalah ikan yang mudah dipelihara di dalam akwarium selama musim kawin perut ikan punggung berduri jantan berubah warna dari keperakan menjadi merah ikan punggung berduri jantan akan menyerang ikan jantan pesaing yang datang ke wilayahnya dan mencoba untuk mengusirnya jauh-jauh bila ikan betina yang berwarna keperakan mendekat dia akan mencoba untuk menunturnya ke sarang agar dia mau meletakkan telur-telurnya di dalam sana pada waktu kawin bila ikan punggung berduri jantan melihat sekor betina dia akan mencoba untuk menarik perhatian ikan betina dengan melakukan perilaku merayu seperti gerakan tarian kecil pada percobaan kedua tingkah laku merayu ini diteliti sekali lagi tiga model lilin digunakan satu model berwarna merah dan dua berwarna keperakan dengan satu memiliki perut pipih dan yang lain memiliki perut bulat siswa menghitung berapa kali ikan jantan bereaksi terhadap setiap model yaitu selama waktu yang ditentukan dengan menunjukkan perilaku merayu kesimpulan kesimpulan yang benar sesuai dengan informasi yang diberikan dalam grafik tersebut adalah di dalam grafik ini dijelaskan ada tiga jenis model ikan yaitu satu berwarna merah dan dua berwarna keperakan dengan satu perut pipih dan satunya perut buncit ketika bertemu dengan perut buncit maka perilaku merayu ikan jantan akan tinggi kesimpulannya adalah ikan punggung berduri jantan lebih sering bereaksi terhadap ikan yang berperut bulat daripada ikan betina yang berperut pipih hal ini dikarenakan insting ikan jantan bahwa ia akan membuahi ikan betina yang tengah bertelur yang ditandai dengan perut buncit karena fertilisasi pada ikan adalah fertilisasi eksternal atau di luar tubuh induknya sehingga jawaban yang tepat adalah C perhatikan soal berikut hasil persilangan dua varietas padi menghasilkan kinotip F2 antara lain k besar k kecil p besar p besar k kecil k kecil p besar p besar k besar k besar p kecil p kecil dan k kecil k kecil p kecil p kecil dengan keterangan k besar merupakan sifat bulir keras k kecil bulir pulen p besar umur panjang dan p kecil adalah umur pendek pertanyaannya adalah jika F2 disilangkan dengan sesamanya maka genotip yang dapat menghasilkan padi bibit unggul adalah padi bibit unggul ini merupakan padi yang disukai oleh masyarakat yaitu memiliki sifat bulir pulen dan berumur pendek atau digambarkan dengan sifat k kecil k kecil p kecil p kecil kita diminta untuk menyilangkan F2 dengan sesamanya sehingga dapat diketahui sifat manakah yang merupakan sifat unggul ada 4 sifat sehingga ada 4 kemungkinan yaitu yang pertama kita lihat adalah persilangan antara k besar k kecil p besar p besar dengan sesamanya ini akan menghasilkan kita lihat gametnya adalah k besar p besar k kecil p besar dengan gamet yang ini k besar p besar dan k kecil p besar sehingga keturunannya kemungkinan F2 yaitu k besar k besar p besar p besar yaitu bulir keras bulir keras umur panjang kemudian k besar k kecil p besar p kecil atau bulir keras umur panjang kemudian k besar k kecil p besar p besar atau sifat bulir keras umur panjang dan k kecil k kecil p besar p besar atau sifatnya bulir bulan umur panjang sehingga untuk kemungkinan kelompok atau persilangan pertama, kemungkinan pertama tidak akan menghasilkan bibit unggul, sehingga untuk yang pertama salah kemudian kemungkinan kedua, yaitu sifat antara K kecil, K kecil P besar, P besar disilangkan dengan sesamanya ini akan menghasilkan gametnya sama yaitu K kecil, P besar sehingga akan menghasilkan keturunan F2 K kecil, K kecil P besar, P besar yaitu bulir pulen dan umur panjang sehingga ini juga bukan merupakan bibit unggul, sehingga yang kedua salah, kemudian yang ketiga ketiga, kemudian yang ketiga yaitu persilangan antara K besar, K besar P kecil, P kecil dengan sesamanya karena sama ini juga akan menghasilkan keturunan yang sama dengan indoknya, yaitu K besar, K besar P kecil, P kecil dengan sifat bulir keras dan umur pendek sehingga yang ketiga juga tidak akan menghasilkan bibit unggul kemudian yang terakhir yaitu K kecil, K kecil P kecil, P kecil dengan sesamanya ini karena sifatnya sama sehingga akan dihasilkan keturunan yang sama juga yaitu K kecil, K kecil P kecil, P kecil dengan sifat yaitu bulir pulen dan umur pendek pulen pendek ini merupakan sifat unggul sehingga jawaban yang tepat adalah yang persilangan antara K kecil, K kecil P kecil, P kecil sehingga jawaban yang tepat adalah yang D perhatikan tabel berikut ini tabel ini menyajikan mengenai produk bioteknologi dan fungsinya pertanyaannya adalah pasangan yang benar antara produk bioteknologi dan fungsinya ditunjukkan dengan nomor untuk membahas soal ini kita bisa menganalisis dari tabel yang disajikan yang pertama yaitu produk bioteknologi berupa gen beta-globulin gen beta-globulin ini berfungsi untuk mengobati penyakit talasemia sehingga nomor 1 benar kemudian nomor 2 antibody monokonal antibody monokonal ini difungsikan untuk mendeteksi adanya penyakit menurun misalnya adalah sel kanker nomor 2 bernilai benar kemudian nomor 3 produk bioteknologi berupa insulin insulin ini berfungsi untuk mengobati penyakit diabetes militus yang memiliki fungsi untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur patokin adalah antibiotik sehingga pernyataan nomor 3 dan 4 bernilai salah jadi pasangan yang benar antara produk bioteknologi dan fungsinya ditunjukkan dengan nomor 1 dan 2 atau A selamat menikmati